Mabes Polri sengaja memilih Kota Pekanbaru sebagai lokasi rapat monitoring, evaluasi, dan eksistensi penanganan karhutlah karena dianggap berada di tengah-tengah Pulau Sumatera. Selain alasan lokasi, Riau juga menjadi salah satu pilot proyek dalam penanganan karhutlah yang terjadi selama ini. Dalam rapat yang dihadiri tiga jenderal bintang tiga dan belasan jenderal di jajaran Mabes Polri serta lima kapolda di Pulau Sumatera ini, Mabes Polri membahas dua poin penting dalam penanganan karhutlah. Kabah Harkam Mabes Polri, Komjen Pol Putut Eko Bayuseno mengatakan, dua poin penting tersebut adalah mengenai cara bertindak penanganan terjadinya karhutlah, yaitu pencegahan dan penegakan hukum yang langsung dilakukan Polri, terutama Babinkan Tipmas dan Babinsa yang menjadi ujung tombak Polri. Cara bertindak dalam hal penanggulan, ada dua CB cara bertindak. Yang pertama pencegahan, dan yang kedua penegakan hukum. Untuk pencegahan dilakukan oleh ujung tombak kami yang ada di desa kelurahan, yaitu Babinsa. Bersinergi dengan tiga pilar, TNI dan pemerintah daerah. Dalam hal ini, Babinsa dan kepala desa. Belum diketahui secara pasti, maksud dan tujuan Mabes Polri turut mengundang seluruh perusahaan dalam pertemuan tersebut. Ahad Laila Isnin melaporkan.